Maka disini daftar materi yang sulit apa kita utarakan Ini adalah tentunya dari satu peserta dengan peserta lain ini gak akan sama ya Karena nah berikutnya disini kita klik masuk Nah disini setelah kita berhasil masuk teman-teman Nah disini akan ada tampilan seperti ini Ini adalah untuk form Baiklah sobat-sobat ya Sesuai dengan alur PPK tahun 2022 dan jadwalnya sudah rilis Maka setelah kita lakukan pendaftaran kita lulus leksi akademik Kemudian sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPK kategori 1 Maka disini sudah muncul untuk konfirmasi kesediaan Dan nanti kita pantau kita tunggu ketika kita sudah ditetapkan ya Tanggal 12 Juli adalah jadwal penetapan calon maswa PPK dalam jabatan 2022 untuk kategori 1 Maka setelah nanti kita lakukan konfirmasi kesediaan Kemudian penetapan calon maswa Maka disini berbarengan ini teman-teman itu harus mengunduh yaitu modul ya Mengunduh modul atau materi belajar mandiri Yang nanti akan digunakan teman-teman untuk nanti progres proses untuk PPK dalam jabatan Soalnya disini nanti kita lapor diri sambil pantau Kemudian analisis materi belajaran, desain belajaran inovatif, uji komprehensif Kemudian praktik belajaran, UKE PPK sehingga nanti kita menjadi guru profesional Setelah kita disini menyatakan mengisi formulir pernyataan kesediaan Yaitu dengan pernyataan kesediaan anda berhasil disimpan Dan disini apalagi teman-teman itu entah itu di LPK mana Kemudian angkatan 1, misalkan PGSD Kemudian disini teman-teman peserta utama Maka teman-teman ini harus mengunduh segera yaitu untuk modulnya Supaya nanti kita tidak ketinggalan Ya karena disini bermodalkan dari modul ini Tentunya untuk MAPL-MAPL yang lain itu juga nanti akan sama ada modulnya Maka disini akan ada yaitu modul pedagogik Kemudian ada juga modul yaitu profesional Nah berikut ini kita akan menyajikan bagaimanakah caranya untuk kita mengunduh atau mendownload modul untuk PPK dalam jabatan Tahun 2022 Dikarenakan disini juga ada LK-LK yang harus teman-teman nanti isi ya Ini teman-teman kita nanti mengisi ini Bagaimanakah caranya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semua-semuanya untuk kita mengunduh semua modulnya Yang mana disini adalah sebenarnya dalam bentuk rare ya Mana kalau misalkan kita buka Itu berisi modul pedagogik dan juga berisi modul profesional Serta lembar kerja 01 yang teman-teman harus isi ketika disini kita sudah masuk dalam tahap pembelajaran mandiri Sambil kita menunggu untuk lapor diri ke LPTK Nah untuk saat ini untuk mengunduh modul tersebut Ini adalah khusus bagi teman-teman yang sudah muncul untuk modulnya ya di aplikasi SIMPKBnya Nah disini teman-teman kalau misalkan nanti saya sudah sempat akan saya upload ya pada website saya Nanti teman-teman yang mungkin masuk dalam kategori 2 atau mungkin yang masih menunggu untuk tombol konfirmasi belum muncul juga Atau mungkin teman-teman nanti akan masuk pada angkatan yang kedua atau mungkin di tahun berikutnya Nanti modulnya akan sama nanti akan saya bagikan Oke nah disini teman-teman kita untuk mengunduh modulnya disini kita bisa masuk ke yaitu gtkbelajar.com.go.id Kemudian kalian bisa klik enter Kemudian disini kalian scroll ke bawah Dan disini teman-teman bisa pilih yaitu PPG dalam jabatan Nah setelah kita sampai sini maka teman-teman bisa memasukkan yaitu surah dan juga password SIMPKBnya Kemudian kita klik masuk Atau cara yang kedua disini teman-teman bisa masuk ke google dan kita masuk melalui ppg.com.go.id ya Nah disini kita bisa ketikkan ppg.com.go.id Yang pernah disini merupakan portal resmi untuk pendaftaran dan pusat informasi bagi penyelenggaraan PPG dalam jabatan dan juga prajabatan Nah disini untuk informasinya teman-teman bisa cek pada bagian tab dalam jabatan Yang pernah sampai saat ini postingan terbaru adalah konfirmasi kesediaan Tentunya teman-teman sudah melakukan semua ya teman-teman Karena untuk hari ini tanggal 10 ini adalah merupakan hari terakhir teman-teman yang belum konfirmasi untuk melakukan konfirmasi kesediaan Nah berikutnya disini informasi terbaru tanggal 8 yaitu ada artikel sambut PPG 2022 Nah ini kemudian setelah kita sampai sini untuk mengunduh modul belajar mandirinya Teman-teman bisa klik disini ya login simpkb Maka nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan yang sama ya dengan yang tadi ketika kita login melalui gtkbelajar.com.go.id Nah berikutnya disini kita klik masuk Nah disini setelah kita berhasil masuk teman-teman Nah disini akan ada tampilan seperti ini Ini adalah untuk form pernyataan kesediaan yang sudah kita tanda tangani Kalau misalkan kita sudah tanda tangani maka disini tampilannya sudah ada Konfirmasi kesediaan disini sudah checklist Kemudian disini statusnya ini sudah selesai Artinya kita nanti kalau misalkan sudah seperti ini kita tinggal menunggu 2 hari lagi Yaitu tanggal 12 untuk kita nanti melihat penetapan mahasiswa Nah setelah kita tetapkan nanti kita resmi untuk lapor diri Nah lapor diri dengan DPK nanti kita sudah resmi menjadi mahasiswa PPK dalam jabatan 2022 Sesuai dengan penempatan LPTK kita masing-masing Misalkan saya ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Malang Dan untuk angkatan 1 Kemudian untuk bidang studinya ini adalah pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Statusnya utama Nah bagi teman-teman yang statusnya utama Ini sangat kemungkinan besar nanti akan ditetapkan ya Dan lolos untuk penetapan mahasiswa PPK dalam jabatan Nah berikutnya disini kita bisa klik ok Nah untuk mengunduhnya Mengunduh dari modul belajar mandiri Disini teman-teman bisa scroll ke bawah Nah disini ada yaitu program PPK dalam jab Ini adalah untuk materi pembelajaran mandiri Ini teman-teman bisa unduh disini ya Untuk cara mengunduhnya kita cukup sekali klik aja Unduh materi pembelajaran mandiri anda disini Berkas unduhan ini sebesar 70,97 MB Nah untuk mengunduhnya ini kita klik disini Berikutnya nanti otomatis akan terunduh ya Yaitu kode 15 untuk guru kelas SD Nah ini kita pantau dulu kita tunggu Untuk modulnya Dikarenakan saya sudah mengunduh Maka disini akan saya cancel Dan saya tunjukkan untuk isinya Nah setelah teman-teman unduh Maka tampilannya adalah seperti ini ya Ini contohnya untuk guru kelas SD Dan untuk map lain tentunya juga akan sama Nah dalam modul ini Ini terdiri dari 2 materi Yaitu materi yang pertama adalah materi pedagogik Kemudian yang kedua ini materi profesional Untuk guru kelas SD Ini untuk materi pedagogik Ini terdiri dari 4 modul ya Yaitu modul 1, 2, 3, dan juga 4 Berikutnya Untuk materi profesional Nah tadi ada teman yang bertanya Kalau misalkan materi profesional Untuk guru SD itu apa saja Nah disini kalian bisa cek Yaitu ada modul IPS Kemudian ada modul IPA Kemudian PKN Kemudian ada modul guru kelas SD Bahasa Indonesia Nah pokoknya semua Mapel yang ada di SD Itu sudah disediakan untuk modul-modulnya Dikarenakan untuk guru SD itu kan Harus menguasai berbagai macam pelajaran ya Yaitu matematika IPA, IPS, PKN, dan sebagainya Nah jadi mata pelajarannya agak banyak Kemudian sambil teman-teman mempelajari Modul pelajaran mandiri ini Teman-teman ada tugas ya LK ini harus dikerjakan Yang mana sampai saat ini Ini adalah LK-nya Ini LK01 ya Ini LK01 Yaitu lembar kerja belajar mandiri Nah disini kalian bisa ketikkan Yaitu disini ada judul modulnya apa Ini adalah 1 LK itu biasanya 1 modul ya 1 LK 1 modul Kemudian judul kegiatan belajarnya ini apa Kemudian disini ditulis yang kedua Ketiga, keempat Kemudian dari setelah kita mempelajari modul ini Maka kita isikan LK disini Nah dari modul yang kita pelajari itu Dari judul modul yang kita pelajari Itu kan tentunya ada garis besar materi yang dipelajari Disini kita buat respon Respon atau jawaban itu bisa berarti disini Ini resume ya, resume singkat yang kita tangkap dari modul tersebut Kemudian dari modul ini Misalkan modul A pedagogik ya Maka disini daftar materi yang sulit itu apa Kita utarakan Ini adalah tentunya Dari satu peserta dengan peserta lain Ini gak akan sama ya Karena masing-masing orang kan pemikirannya berbeda Kesulitannya berbeda Kelebihannya berbeda Nah materi yang sulit apa saja kita tuliskan disini Kemudian materi yang sering mengalami miskonsepsi Ini apa saja Ya mungkin ini adalah dari kedengkelan pengetahuan kita itu juga bisa Nah setelah itu nanti kita kumpulkan dari LK-LK ini Satu sampai selesai Nah nanti kita uploadnya di SIMPKB ketika sudah pendalaman materi Demikianlah cara untuk unduh modul Dan juga cara untuk mengerjakan LK Sambil belajar mandiri Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh